oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke jumpa lagi bersama kami di alnan channel channel kesayangan teman-teman semua dan pada video kali ini kita akan mereview sedikit motor daripada ibu menteri keuangan ya untuk menjemput anak kalau sekolah biasanya nah ini kemarin dia komplain beliau bilang kok motornya gak pernah dibuatkan video review ya oke akhirnya kita coba buatkan lah dan di depan kita ini sudah ada PCX 150 yang tahun 2019 ya dan ini warna putih kondisinya seperti ini tampak samping untuk review kali ini kita akan langsung dari depan aja paling ya depan ini untuk windshield windshield ini saya scotlet sendiri menggunakan sticker karbon ya motif karbon ya ini saya lakukan sendiri jadi saya beli sticker ada dryer saya lakukan itu karena gampang sih ini kan lebar seperti itu teman-teman terus untuk bagian bawah ini juga saya scotlet warna merah untuk ini saya pasangkan garnis ini garnis original dari bawan Honda ya tentunya ini warna krum cuman ada kekurangannya sih kalau ini gak rajin kita bersihkan gak rajin kita lap tentunya dia akan keluar bintik-bintik noda ya kayak karat gitu tuh tapi itu bukan sih saya rasa nah makanya ini bener-bener sering saya bersihkan ya makanya masih kinclong kayak gini teman-teman oke langsung untuk di samping ini saya berikan kaliper apa namanya kalau tambahannya ini dari fastback ya bahannya aluminium CNC jadi rapi ini sinar oke itu untuk kalipernya saya tutupin nah ini harganya murah kalau gak salah itu ada harga berapa ya kalau lupa saya dulu tuh 150 kalau enggak salah terus samping ini juga ada pengaman karet karena biasa kalau ibu emak-emak ini bahaya mereka kalau belok jadi saya pasangkan karet biar enggak kebentur enggak bikin baret ya ini satu paket dapat ini dapat pelindung yang kanan-kiri buat kaki mungkin kalau putri saya naik ya loh ini ini cuman ini saya potong teman-teman harusnya ini kan mah kayak gini cuman ini kenapa kalau saya potong karena dia kurang cukup kuat sih kalau ada yang samping ini jadi dia juga membuat proses pembukaan tanki-tanki pengisian bensin ini juga apa namanya keganjal jadi saya lepas saya potong tapi saya ikutin ada motifnya jadi enggak nampak untuk bordesnya sendiri bahwa ini harusnya ada aluminium seperti ini ya ini saya lepas biar enggak terlalu rame dan untuk samping Oke samping ini saya juga berikan pengaman-pengaman CVT CVT ya dari Nui racing project ini ini harganya kemarin di harga berapa 450 kalau 450-500 ini ini warna putih karena istri saya suka warna putih saya suka warna merah makanya dipadukan 2 warna ini untuk skok belakang saya sudah ganti ke YSS yang tipe gold series ya itu kalau enggak salah kemarin kena harga 2,8 2 juta 850 nah ini sampai ke belakang pelindung di aman temen-temen terus nah ini untuk chrome-nya sampai sini ya untuk apa namanya chrome-nya ini jaket-japet jadi satu sama depan tuh saya kena harga berapa ya 750 nggak salah dulu itu tapi sekarang paling sudah turun ya ini tampak sisi sebelah sini lanjut untuk cover radiator ini saya ganti punyanya Nui bag juga nah banyak seperti ini kokoh warna merah kalau ini kemarin harga berapa ya kalau nggak salah saya 200 kalau 250 atau berapa saya dulu ya boleh dicek lah di Tokopedia ini biasanya kalau jalan ini muter untuk joknya ini kita pakai dari MBTEC ya ini kemarin di harga 2 juta kalau nggak salah ini istri saya ini tapi sudah lama temen-temen dan untuk bagian kokpit nggak ada perubahan signifikan saya pakai rezuma rezuman ya seperti ini ini dari rezuma motor jipil tapi ini KW temen-temen sepertinya biasa untuk speedometer saya berikan warna skotlet biru tujuannya untuk apa sih biar adem biar biar kelihatan dan lebih manis lah saya ambil setiap dimotor saya itu pastinya speedometer saya berikan warna biru jadi itu sih sedikit gambaran review singkat yang bisa saya berikan untuk motor bcx 150 ya mungkin ini bisa menjadi inspirasi untuk temen-temen nih modif 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 simpel ya Nah tapi biasanya kalau istri saya itu sukanya enggak pakai jok jok itu dia minta diganti yang jokori biasanya kayak gitu kok konsepnya warna merah putih semoga nggak rame ya untuk list pinggir list pelek itu pun saya berikan warna merah ya jadi nih istri saya suka warna putih saya suka warna merah ini dipadukan warnanya jadi kayak gini ya semoga video ini bermanfaat dan bener-bener bisa menginspirasi lah ya ada kurang lebihnya dalam penjelasan saya saya mohon maaf ya ini kalau mau dipakai touring pun enak so wantai temen-temen saya rasa cukup video pada kali ini jangan lupa eh untuk teman-teman yang baru saja bergabung dan sedang menyaksikan setelah menonton video ini namun belum subscribe tolong wadu kami dukung kami dengan cara menekan tombol subscribe like share dan jangan lupa Nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi dan video terbaru yang ada di alna channel dan untuk teman-teman yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membelas semoga kebaikan panjangan dengan amal yang berlipat ganda amin amin ya rabbala alamin oke saya rasa cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax